Ketika demo 212, mayoritas tokoh alumni Afganistan itu sudah ada di Jakarta. Untuk apa? Untuk menunggu chaos. Nah, ada pun masalah ideologi sama sebetulnya. Ada dua prinsip yang dimiliki oleh teroris. Satu negara Islam, dua adalah melaksanakan jihad visabilillah. Itu saja. Jadi meskipun sekarang ini Indonesia NKRI ini makmur. Semakmur-makmurnya lebih daripada Singapura tetap saja akan ada teroris. Karena yang diinginkan itu bukan masalah makmurnya. Tapi yang diinginkan negara Islam. Dan keinginan untuk bisa melaksanakan jihad visabilillah. Saya pilihlah warga NU tidak usah resah. Karena sampai sekarang ini menurut saya dan yang saya ikuti tidak ada. Orang NU itu yang terlibat bersama kami tidak ada. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya begini. Saya ini madrasaib tidak ianya di Gupi. Gupi itu adalah milik Gulkar. Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam. Tapi begitu saya kelas 5 akhirnya dijadikanlah Ma'arif. Jadi saya itu sekolah di Ma'arif kelas 6. Tidak ada ajaran dari Gupi apalagi dari Ma'arif yang mengarah ke radikal. Ingat bahwa cerita saya itu saya kelas 5 SD Ibtidaya itu sudah menurunkan lambang negara. Garuda itu. Dari mana ajarannya? Dari kakak saya mau kelas yang dieksekusi itu. Pimpinan Bambali. Pada waktu itu mau kelas sekolah di Pondok Pesantren Al-Mu'min Ruki Solo. Pondoknya Ustaz Abu Bakar Fasir. Begitu mau kelas liburan. Saya ini masih kecil sudah diajari. Bahwa Pancasila ini Tauhut. Pada waktu itu presidennya kan Suwarto. Suwarto Tauhut. Polisi Tauhut. Tentara Tauhut. Jadi label-lebel itu sudah saya dengarkan sejak kecil. Nah Bapak Almarhum itu kan cari sekdes. Waktu itu namanya cari. Harus ada foto wakil presiden. Presiden plus Pancasila. Saya turunkan itu karena diajari oleh Mokhlas. Itu kelas 5 SD. Saya sudah radikal. Kan gitu. Nah sekarang ini tugas kita. Kan sudah ngerti itu. Jadi bawa di situ. Tidak jauh. Yang akhirnya ISIS pun dari sana. Itu. Jadi dari pendidikan yang sejak dini. Ada pun nanti misalkan dalam perjalanan ada yang dicomot-comot-comot. Itu orang yang diantaranya sekarang. Arnasan yang bom di mobil. Itu orang malimpin. Dia pernah jadi preman. Pernah kasus curanmor. Kemudian dia ingin tobat. Kalau tobat ini ketemu orang NO atau orang Muhammad. Dia mesti dinasihati. Kamu harus memperbaiki sholat kamu. Kalau nanti punya duit umroh. Kan begitu. Ini kalau normal. Ketemu ustadznya enggak normal. Uduh dosamu ini banyak. Enggak bisa dihilangkan. Kecuali kamu berada di medan jihad. Dan mati sahit. Ya weh. Kan gitu. Nah. Jadi sekali lagi. Bahwa pendidikan. Pendidikan yang akhirnya mengarah ke terorisme. Kita membahas terorisme. Karena nanti sering saya katakan bahwa radikal itu ada dua. Yang benar-benar radikal yaitu teroris. Terus yang setengah radikal. Setengah radikal ini siapa tuh? Setengah radikal ini katanya masih mau Pancasila. Masih mau NKRI. Tetapi menggerogoti Pancasila dan NKRI. Mau juga duitnya pemerintah. Mau juga duitnya negara. Kalau yang radikal teroris itu enggak mau duit itu. Enggak mau. Jangan ke masalah itu. Ini ada pegawai negeri. Yang infaks sedekah kita enggak kita terima. Karena menurut kami bahwa gaji pegawai negeri adalah minima sobat. Kalau enggak haram. Itu kami. Makanya ini. Nomor satu radikal adalah teroris. Ada setengah radikal. Nah. Tadi kan pertanyaannya menjawab. Apakah mungkin yang setengah radikal ini bisa jadi radikal atau teroris? Sudah sering saya coba. Saya ajak enggak berani mereka. Karena apa? Karena mereka enggak mau resiko. Itu. Sekarang masalah duit. Ketika kami mempersiapkan bom di Bali. Duit spacer pun enggak dikasih. Enggak dikasih. Jadi yang memberi duit kita kalau mau makan itu bagian akomodasi Amroji sama Inggris. Kita kosong. Enggak dikasih apa-apa. Begitu evaluasi bom Bali plus pesta karena hafla. Karena kita berhasil meledakkan di Bali. Di Solo di tempat kontrakannya Abdul Martin. Begitu selesai kami dikasih uang 500 ribu. 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu. Untuk mengantisipasi kalau ada apa. Ada apa-apa. 500 ribu dari lamongan kabur sampai mana. Jadi itu. Itu masalah dunia untuk radikal teroris enggak ada. Makanya ketika yang setengah radikal itu sering saya ajak. Jangan nanggung jadi radikal. Ayo gabung dengan kami. Oh kalau mau gitu rame sudah. Nah seperti itu. Jadi itu mas. Tugas kita ini bagaimana sejak dini ini kita diantisipasi. Supaya pemahaman-pemahaman radikal ini tidak sampai ke masyarakat kita atau generasi. Nah begini. Jadi begini. Kalau orang normal itu yang didambakan kedamaian. Tapi kalau teroris yang didambakan adalah kerusuhan. Karena dengan adanya kerusuhan itu kemungkinan akan adanya Jabha atau Fronjiat atau medan peperang. Oleh karena itu. Saya kasih contoh. Ketika demo 212. Mayoritas tokoh alumni Afganistan itu sudah ada di Jakarta. Untuk apa? Untuk menunggu chaos. Jadi kalau sampai waktu itu. Waktu itu para pendemo yang enggak sabar terus konser sama polisi atau TNI. Tepuk tangan ini terorisi. Karena ada medan. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh mereka. Untuk supaya ada ini chaos. Kalau untuk terjun ke politik enggak ada. Sampai sekarang teroris enggak ada yang terjun ke dunia politik. Tapi ngompor-ngompori. Supaya nanti terbentuk. Bukan negara Islam dulu. Tapi chaos. Nah ini juga harus kita sabar. Oleh karena itu begitu saya ditangkap pertama kali. Saya sudah sampaikan ke Mabes Poli waktu itu yang nangkap saya. Jangan sampai terjadi peristiwa Ambon sama Pusuh. Ini yang harus kita antisipasi. Perusuhan yang bernuansa sarai inilah yang menyebabkan teroris ini tepuk tangan. Dalam artian bahwa disitu ada medan jihad. Makanya jangan sampai mohon kita bersabar. Lintas agama ayo kita bersabar. Jangan sampai ada kerusuhan yang seperti itu. Nah ini harus ditokoi oleh NO.